selamat datang pada kali ini jagad edukasi akan memberikan latihan asal pas atau sas ya atau penilai akhir semester atau sumatiap akhir semester mata pelajaran IPA ya imug tahun alam kelas 8 SMP atau MTSN semester 1 kurikulum Merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya ya atau dan kunci jawabannya ya sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal pas atau sas mata pelajaran lainnya silahkan cek di deskripsi ya atau di playlist juga ada dan mari kita mulai oke mari kita mulai ya ini adalah untuk soal nomor 1 manakah di antara kelompok tulang di bawah ini yang kesemuanya tergolong tulang pipa A tulang pengumpil dan tulang hasta dan tulang paha B tulang pergelangan tangan tulang jari dan tulang lutut C tulang kering tulang betis dan tulang dada D tulang paha tulang belikat dan tulang ubun-ubun maka jawaban yang benar adalah A tulang pengumpil dan tulang hasta serta dan tulang paha ya jawabannya A Berikut ini merupakan fungsi dari sistem rangka kecuali A memberikan bentuk pada tubuh dan mendukung tubuh B melindungi organ internal C alat gerak aktif sehingga tulang dapat bergerak D tulang utama menyimpan kalsium dan fosfor maka jawaban yang benar adalah C alat gerak aktif sehingga tulang dapat bergerak itu ya jawabannya oke kita lanjut persendian yang terjadi antara tulang lengan atas dan bahu disebut sendi A putar B peluru C engsel D pelana maka jawaban yang benar adalah B peluru jawabannya ya kita lanjut Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara berturut-turut adalah A otot lurik dan otot rangka B otot polos dan otot rangka C otot lurik dan otot jantung D otot jantung dan otot polos maka jawaban yang benar adalah C otot lurik dan otot jantung jawabannya kelainan tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri disebut A skoliosis B kifosis C lordosis D rakitis maka jawaban yang benar adalah A skoliosis jawabannya Z yang terkandung dalam matrix sehingga tulang menjadi keras adalah A z kapur dan fosfat B z kalsium dan fosfor C z kapur dan kolagen D z besi dan kapur maka jawaban yang benar adalah B z kalsium dan fosfor jawabannya gerak suatu benda selalu bersifat relatif hal ini berarti bahwa bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh A titik acuan suatu benda B perpindahan suatu benda C keadaan si pengamat terhadap benda D jarak si pengamat terhadap benda maka jawaban yang benar adalah C ya keadaan si pengamat terhadap benda jawabannya oke kita lanjut ya soal nomor 8 ya next gerak batu yang dilemparkan vertikal ke atas dan akhirnya jatuh ke tanah kembali adalah A GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat B GLBB kemudian berubah menjadi GLBB C GLB serta D GLBB kemudian berubah menjadi tidak beraturan maka jawaban yang benar adalah A ya GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat A jawabannya oke kita lanjut oke kita lanjut 36 km per jam kelajuan mobil tersebut dalam standar SI ya atau dalam SI sama dengan A 15 meter per second B 10 meter per second C 25 meter per second D 20 meter per second berikut beberapa akibat dari penggunaan psikotropika adalah 1. kenaikan atau penurunan tekanan darah 2. penurunan berat badan 3. halusinasi 4. kecemasan 5. berkeringat atau menggigil nah yang termasuk akibat penggunaan amfetamin adalah nomor A 2 3 dan 4 B 1 2 dan 5 C 1 2 dan 3 D 1 2 dan 4 maka jawaban yang benar adalah C ya 1 2 dan 3 yaitu 1. kenaikan atau penurunan tekanan darah 2. penurunan berat badan dan 3. halusinasi C jawabannya gaya seberat 150 N mampu membuat sebuah benda yang tadinya diam berat dengan percepatan 10 meter per second berapakah masa benda itu A 10 N B 20 N C 5 N D 10 N maka jawaban yang benar adalah A ya 10 N jawabannya ya nah ini ya nah disini F ini adalah yaitu gaya 150 N dan A 110 mata per second A ya diam ya dengan percepatan A ditanya masa ya maka rumus masa adalah F per A sama dengan 150 per 10 jawabannya adalah 15 A jawabannya jika sebuah bus direm secara mendadak ya penumpang yang duduk di dalamnya akan terhampas ke depan persetua ini adalah contoh A hukum 3 N B hukum aksi reaksi C hukum 1 N D hukum 2 N maka jawaban yang benar adalah C hukum C hukum 1 N jawabannya ya hukum 1 N jawabannya jika jika 1 gaya 50 N bekerja pada sebuah benda sehingga benda berpindah 50 meter berapakah usaha yang dilakukan pada benda tersebut A 250 J B 500 J C 10 J D 100 J maka jawaban yang benar adalah A 250 J jawabannya oke nah disini diketahui kan F nya atau gayanya 50 N lalu S nya atau perpindahannya 5 meter tanya W atau usaha maka jawabannya W sebenarnya F kali S maka F nya 50 S nya 5 maka 50 kali 5 250 maka jawabannya A perhatikan gambar oke ini gambarnya ya ada 1 2 3 4 1 ini sekrup 2 kapak 3 orang sedang bawa gerobak bawa gerobak dan ini adalah kambing misalnya atau pengungkit paku dari keempat pesawat sederhana di bawah yang menggunakan prinsip bidang biring adalah A 2 dan 3 B 3 dan 4 C 1 dan 2 D 1 dan 3 maka jawaban yang benar adalah C 1 dan 2 ya 1 ini dan 2 ini adalah menggunakan prinsip bidang mirip kita lanjut prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah A pengungkit jenis 1 B pengungkit jenis 3 C bidang miring D pengungkit jenis 2 maka jawaban yang benar adalah D yaitu pengungkit jenis 2 jawabannya selain sebagai tempat fotosintesis daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan karena pada daun terdapat A jaringan tiang B jaringan spons C epidermis D stomata maka jawaban yang benar adalah D ya stomata jawabannya selanjut bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah A putik B mah kota bunga C kelopak bunga D benang sari maka jawaban yang benar adalah D benang sari jawabannya bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah benang sari D jawabannya perhatikan gambar berikut oke ini gambarnya ini ada X ini X jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun jaringan X disebut jaringan titik-titik dan berfungsi untuk titik-titik A Sponsa berperan dalam pengangkutan air B Sponsa berperan dalam fotosintesis C Palisade berperan dalam pengangkutan air D Palisade berperan dalam fotosintesis maka jawaban yang benar adalah D ya Palisade berperan dalam fotosintesis lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah A endodermis B rambut akar C phloem D cuticula maka jawaban yang benar adalah D yaitu cuticula jawabannya berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun adalah A light light dependent resistor B lapisan pengilat cat mobil C panel surya D alat pemurnian air maka jawaban yang benar adalah C yaitu panel surya jawabannya ketika nani membeli makanan di warung penjualnya membukus dengan menggunakan kertas ternyata pada kertas tampak noda yang membuat kertas jadi terlihat transparan hal ini terjadi karena A kertas tidak cocok untuk pembukus makanan berprotein tinggi B makanan tersebut sudah kadalu rasa karena mengubah sifat kertas C karbohidrat dari makanan bereaksi dengan kertas D lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas maka jawaban yang benar adalah D ya lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas berikut ini yang merupakan fungsi enzim trypsin adalah A mengubah pepton menjadi asam amino B mengubah protein menjadi asam amino C mengubah zat tepung menjadi zat gula D mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman maka jawaban yang benar adalah B mengubah protein menjadi asam amino penyak penyakit penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh penyerapan air yang berlebihan oleh usus penyerapan atau ilium menyebabkan air pada usus besar sedikit sehingga susah buang air besar disebut A tukak lambung B kolik C diare D sembelit dan konstipasi maka jawaban yang benar adalah D ya sembelit atau konstipasi Berikut ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kecuali A banyak mengkonsumsi gula B memperbanyak minum air putih C membiasakan sarapan pagi D mengkonsumsi serat yang cukup maka jawaban yang benar adalah A banyak mengkonsumsi gula jawabannya oke ya semuanya bahan-bahan di bawah ini adalah bahan pemanis buatan atau kimia sintetik kecuali A siklamat B aspartam C gula pasir D sakarin maka jawaban yang benar adalah C ya gula pasir jawabannya bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah A pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar B pewarna buatan karena tidak akan menimbulkan penyakit apapun meski dipakai dalam jumlah banyak C pewarna buatan karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko D D pewarna alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan maka jawaban yang benar adalah A B kokain C tar D kafein maka jawaban yang benar adalah D ya kafein jawabannya jadi zat psychoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi adalah kafein diantara zat nikotin alkohol barbiturat anfitamin kokain dan kafein yang tergolong depresan susunan sarapusat adalah A barbiturat dan anfitamin B anfitamin dan kokain C nikotin dan alkohol D alkohol dan barbiturat maka jawaban yang benar adalah D ya alkohol dan barbiturat jawabannya kelompok kelompok makanan berikut yang merupakan sumber karbohidrat adalah A telur margarin lemak sapi B ikan gangdum singkong C padi jagung kentang D tempe tahu kacang kacangan oke maka jawaban yang benar adalah C ya padi jagung kentang jawabannya ya di kelompok makanan berikut yang merupakan sumber karbohidrat adalah padi jagung kentang C jawabannya oke itulah latihan kita pada hari ini jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal pas atau sus mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi di situ link videonya sudah ada oke sampai jumpa selamat selamat Terima kasih.